Good people, pangedar narkoma memang banyak akalnya nih ya untuk ngelampuin petugas. Ih sampai-sampai lewat jalur tikus tuh buat edarin barang haram tersebut. Mau lewat jalur tikus, mau lewat jalur gajak ya, tetap aja tuh ketangkep ya. Wih, mantep nih om dari TNI. Lagi nyari pisang di kebun, eh ada orang mencurigakan nih. Waduh, bener aja. Untung aja ketangkep guys. Nah, itu petugas sampai kegirangan karena nangkep bandar sabu di dalam hutan. Alhamdulillah, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia tangkap dua pelakunya nih. Pelaku memanfaatkan jalur tikus berpahutan dan semak belukar untuk mengelabui petugas. Waduh, dimakan singa baru toh rasa dimasuk-masuk ke hutan. Saat dilakukan penangkapan, petugas menemukan sabu seberat 125,37 gram. Keduanya ditangkap karena telah dicurigai akan menyelundupkan sabu dari Malaysia ke Indonesia. Petugas juga menemukan uang sebesar 42 juta rupiah. Walah-walah, itu upahnya good people. Di saudara Agus ini melintas, melewati jalan kaki, lewat perbatasan di ketinggian daerah patop PB25. Menggunakan jalur tikus dan anggota langsung memaksanakan penyelidapan pada saudara Agus ini. Sempat melarikan diri dan ada membuang barang ke dalam penunjuk lat yang ada di jalan itu. Namun bisa tertangkap. Kini barang bukti dan tersangka telah diserahkan ke Polres Nunukan untuk proses hukum dan penyelidikan lebih lanjut. Mantap nih Pak TNI, yang semangat Pak jaga perbatasannya ya. Awaludin Jalil melaporkan untuk NET.